Omikron mengancam siapa saja termasuk anak-anak, bahkan di Singapura pasien Omikron didominasi anak-anak usia di bawah 12 tahun. Gejala apa yang harus diwaspadai? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Ketua Satgas COVID-19, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dokter Yogi Prawira. Selamat siang, Dokter Yogi. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Dok, benarkah saat ini dinyatakan bahwa memang Omikron ini lebih rentan menular terhadap anak-anak? Baik, memang data dari beberapa negara dan juga termasuk data dari beberapa rumah sakit di Indonesia, itu menunjukkan kalau proporsi anak yang dirawat karena COVID-19 itu mengalami peningkatan. Salah satunya tentu kita tahu ya, untuk usia di atas 12 tahun dan sekarang sudah usia di atas 6 tahun, itu sudah mulai dilakukan vaksinasi. Sementara anak-anak yang lebih kecil itu belum, memang sampai sekarang belum bisa untuk dilakukan vaksinasi terhadap COVID-19. Baik, kalau di Indonesia sendiri, Dok, seperti apa data untuk pasien Omikron anak-anak ini? Khususnya pada Balita. Baik, sampai sekarang kami masih berkoordinasi ya untuk mengumpulkan data-data secara aktual dari hari ke hari dengan dokter-dokter yang merawat. Ya, tapi ada satu laporan dari satu rumah sakit yang termuda, itu yang dirawat sekitar usia 7 bulan dengan COVID-19 terkonfirmasi. Ya, sehingga kita tahu kalau anak tetap rentan tertular dan kalaupun terturat, itu juga masih, walaupun sebagian menyatakan lebih ringan dan sebagainya, itu tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata anak-anak ini juga bergejala dan membutuhkan perawatan-perawatan inak. Dan satu hal yang perlu diketahui, pada anak yang terinfeksi COVID-19 itu pada saat fase akutnya memang seringkali gejalanya ringan, sebagian besar. Tapi sebagian anak-anak ini dalam 2-6 minggu pasca infeksi, itu beresiko untuk mengalami hiperinflamasi pasca infeksi. Kami bertemu dengan anak yang awalnya dilakukan isolasi mandiri di rumah karena tanpa gejala, kemudian sekitar 1 bulan kemudian datang dengan demam tinggi, lebih dari 3 hari, terdapat ruang-ruang, terdapat gangguan fungsi jantung, dan ternyata mengalami MISC atau peradangan hebat pasca infeksi. Dan itu sudah ditemukan dan sudah ada beberapa laporan. Baik, nah yang sebenarnya mungkin agak bingung di masyarakat ini kan karena gejalanya ringan dok. Sebenarnya adakah mungkin gejala spesifik yang menunjukkan bahwa si anak terpapar COVID-19 khususnya varian Omikron, sehingga penanganannya bisa lebih awal, Dr. Yogi? Baik, jadi yang pertama kita harus tahu kalau infeksi COVID-19 ini adalah infeksi yang sifatnya sistemik. Jadi bukan persistem organ. Dulu kan kita berpikir, oke sistem pernafasan, jadi gejalanya batuk, pilat, nyeri telan, sesak. Ternyata tidak ya. Resektor dari si virus ini, salah satunya ada di saluran cerna. Jadi beberapa anak tidak ada keluhan saluran nafas sama sekali. Yang timbul justru ada muntah-muntah di area nyeri perut gitu ya. Kemudian ada beberapa anak yang pada saat terkena itu tanpa gejala sama sekali. Tapi dua minggu kemudian baru timbul. Tadi ada demam, ada pembesaran kelenjel getah bening, mata merah, kemudian ada gangguan di sirkulasi dari datang dengan kondisi yang sangat lemas. Jadi memang gejalanya sangat bervariasi, derajatnya juga mulai dari tanpa gejala, ringan, sedang berat hingga kritis. Bahkan tadi pasca infeksi. Sehingga yang paling utama adalah pencegahan. Kita harus mencegah bagaimana supaya anak-anak ini tidak tertular pada saat transmisi lokal tidak terkendali. Contohnya saat ini ya, per hari ini kan positivity rate kita di atas sekitar 12 persen. Kita tahu standar WHO di atas 5 persen itu sudah dinyatakan tidak terkendali. Maka hindari membawa anak-anak keluar rumah ke tempat-tempat dengan keramaian, kesulitan menjalankan kolok-kolok kesehatan. Dan salah satu juga yang penting adalah isinya prinsip kukuning ya. Kukuning itu yaitu kita seperti membuat kepompong di sekitar anak-anak yang tadi rentan tadi ini dengan memastikan semua orang yang berinteraksi dengan anak tersebut itu mengerjakan protokol kesehatan dan sudah dilakukan vaksinasi COVID-19. Baik. Nah dok, yang sekarang belakangan marak juga terjadi di sekitar kita ini batuk, pilek, dan juga mungkin pneumonia yang terjadi pada anak. Ini termasuk gejala dari mutasi COVID-19 saat ini? Atau memang bisa dipengaruhi juga karena faktor cuaca? Karena sekarang saat ini hujan panas, hujan panas seperti itu dok? Baik. Jadi memang betul sekarang sedang musim batuk, pilek ya. Beberapa bahkan sesak sampai harus dirawat. Ingat, di Indonesia penyakit infeksi itu ada bermacam-macam. COVID-19 hanyalah salah satu dari sekian banyak penyakit infeksi. Salah satunya bisa misalnya influenza ya. Kemudian ada juga pneumonia karena bakteri namanya pneumococcus. Atau karena pneumonia karena bakteri namanya hemophilis influenza B. Nah yang perlu orang tua ketahui adalah beberapa dari penyakit-penyakit ini itu bisa dicegah. Contohnya vaksinasi untuk HIB itu sebenarnya sudah di program pemerintah mulai dari usia 2 bulan. Kemudian ada penguangan-pengulangan. Kemudian vaksinasi terhadap pneumococcus tadi. Beberapa daerah bahkan sudah memasukkan ke dalam program walaupun belum semuanya. Itu juga sudah diberikan usia 2 bulan. Influensa mulai dari usia 6 bulan itu juga sudah bisa diberikan. Jadi salah satu upaya untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit ini jangan sampai kalau terkena itu menjadi berat, kritis atau dirawat adalah dengan melengkapi vaksinasi sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik. Terima kasih Dr. Yogi Prawira atas informasinya. Kita harapkan tadi semoga masyarakat bisa menerima pesan ini dengan baik yaitu dengan vaksinasi dan kalau misalnya sudah bisa booster langsung booster dan tidak lupa sebenarnya sederhana untuk selalu memakai masker dan juga menghindari kerumunan. Terima kasih Dr. Yogi. Sehat selalu. Terima kasih.